Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi dengan channel Wing Pelo nih sekarang kita lagi di Duri Kosambi tepatnya Jalan Najis Selong ya B perkenalin nih temen saya nih satu perjuangan ojo juga ya namanya siapa Ustadz Harun 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 ini yang punya rumahnya nih dari babenya Harun gitu namanya namanya siapa B Pak Ubay Pak Ubay nah ini mau nyari-nyari sesuatu nih disini nih tentang gedung kosong yang belakang kita nih pertama-tama mau nanya nih B di sini dari tanggal E tahun berapa nih B ini berdirinya sekitar tahun 97 sebuah ya 97 tuh awal bikin bikin gedungnya ya dari fondasi sampai jadi 98 sebelum selesai sudah ada kerusuhan di Jakarta yaitu 12 Mai Dumai dipanggilnya Dumai B ya Dumai tapi ini belum pernah sama sekali ditempatin tuh B belum 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 sama sekali sampai saat ini belum juga ditempatin ya udah banyak yang pada kemari terus menyarikan tentang-tentang misteri dari gaib yang tanya setiap malam untuk mencari apa namanya itu buat-buat perjudian Oh persugian kali bekerja perjudian-perjudian jenis itu masang-masang apa ancak motogel Oh ya masak masak ancak setiap malam Jumat dulu sini sering terjadi begitu tapi kalau pernah enggak ketemu-temu hal-hal gaib gimana gitu kalau hal-hal yang gaib saya belum pernah kalau ular sering terjadi sini ular pala buntung di dalam gedung apa dimana be ulernya adanya di dalam gedung kadang-kadang di jalan dia adanya di jalan ulernya bugel enggak ada enggak ada buntutnya sekotong disini sering bahkan emak saya sendiri sini sudah pernah masih ada almarhumah emak saya disini berarti disini ini turun-temurun rumah nih B dari bokap ke babi terus ke ini nih ya ini saya turun-menurun kalau untuk gedung sendiri nih yang ngebangun siapa ini B tahu nggak B waktu itu yang bangun ya ada pemborong dari luar dia itu pernah orangnya terjatuh waktu ngebangun tapi di nggak di nggak di apa tuh nggak nggak diberitakan jatuh dari atas ada yang meninggal tapi nggak diberitakan di luar yang ngebangnya nggak ada kayaknya nggak ada nggak ada apa-apa gitu ada yang meninggal dulu sini jatuh dari atas ini B maaf asalnya gedung fungsinya dari apa itu buat misalkan kayak hotel atau segala macam ini sih masalah fungsinya belum ada yang tahu ada yang bilang buat di abad mes ada yang bilang buat rumah sakit ada yang bilang saya buat penginapan para pilot Garuda ya lagi belum ada yang tahu saya sendiri di sini walaupun dekat belum tahu Hai dia belum tahu apapun kalau dekat begini gila seram juga ya ya bukan seram lagi ini malah udah bagus udah udah agak enggak begitu serem lu kan sini udah banyak-banyak pohon dulu ditubangin sekarang banyak bangin deh kandah lega udah nggak ada pohon begitu banyak pohon lu sih banyak pohon serem tulis ini sering kebanjiran kan Bek nah semenjak kemarin tuh tahun 2000 awal 2000 2020 lanjir sini saya lanjir jadi bikin penasaran nih gimana kalau kita masukin Ape langsung ke gedungnya atau kalau untuk temen-temen yang punya saran nih gimana enaknya nih ini gedung nantar tuai berapa tahun nanti berkata jemaat suharto mati suharto udah 23 tahun lebih lebih hitunglah kalau 97 dah awal-awal bangunnya ya berdirinya gitu kalau fondasi itu 97 ke saya pembangunan mau jadi 98 ya udah kerusuhan nggak jadikan iya bener untuk Ustadz Aroni maneruh gimana apanya nih selama lu masih kecil di sini sampai gede nih Oh ada jadikan yang ganjil nggak gitu dulu babak Oh babak ada di rumah lagi nyuci motor ya diparangin Nenek deh semuanya bisa tidur Oh itu iya babak itu jadi parah Nenek nggak bisa tidur waktu warna sekecil ya kirain istrinya tau-tau larinya kemari ih ini merinding nih coba ya Iya sore Ular juga lagi sama Nenek lu marhum nggak ada palanya tapi hidup tuler itu jalan aja eh masuk ke dalam masuk ke dalam nggak habis-habis sama Nenek bilang udah jangan ganggu-ganggu deh katanya udah gue cuman mau ngebun doang ngebun dulu kan disini kebun nih kita yang kebun nih eh tanem bayam kanan ini kangkung kebun nih nah kayak gitu cuman kalau cerita mistis cuman babak doang yang ngalamin kalau mistri itu memang ada mistri babak ngalamin kayak gini waktu itu saya kan malam Jumat nah sekitar jam 9 rumah saya belum bisa ditempatin kayak sekarang kita masih tanah masih banyak tidak terbuka saya saya nggak bisa tidur saya bisa tidur kan saya pakai kelambu dulu ya pakai kelambu kelambu oh biar nyari nyamukin ya iya jaman dulu kelambu saya itu di kelambu halnya panas saya keluar gerah kita jam 1 malam saya keluar saya lihat ada seseorang yang Nenek saya tanya Bu lagi ngapain nyari apaan di sini saya bilang gitu ini bukan waktunya nyari rongsokan nggak nyaut ngapain nyauh juga saya deketin pelan-pelan terus udah pelan-pelan badannya ke wajahnya menyeramkan iya gimana begitunya rongsokan ya pakai baju berukat putih berkelan bolong-bolong bajunya iya bolong-bolong gitu maksudnya enggak enggak itu berukat apa ya gue denger nah berukat baju berukat baju kebaya yang berpengantin beruket beruket kali iya kalau ada tuh yang jadi pengantin baju yang baju kebaya baju kebaya itu saya deketin kok kakinya sepotong terbang dia lalu saya mundur hari kemar juga larinya itu dia sempat ngeliat mukanya tuh ngeliat wajahnya ada dua macem putih merah sini putih putih hitam tapi nggak ngomong dia gitu aja apa wajahnya menyeramkan dah kira-kira pandangnya kira-kira janda tetangga gitu saya tegaskan kok nggak kakinya nggak udah saya balik baru saya pulang dirumah bisa tidur teman-teman cuman itu doang yang kita wawancara nih selebihnya nanti kita masuk ke gedung kosong atau gimana gitu biar-biar kita langsung lihat situasinya gimana seremnya atau enggaknya gitu ini dari narasumber babi emang kayaknya sih bener ceritanya cuman langsung kita masukin aja nih biar kita percaya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita di belakang gedungnya langsung nih dengan buruk kuncinya nih bang siapa namanya bang Pai Pai bang Pai nih kita dibimbing sama dia yang punya kawasan ini juga sekalian yuk biar lebih detail lokasinya lah lanjut let's go kita nggak bisa masuk gedung nih gara-gara banyak aduan warga kate sering masuk kayak orang-orang yang nggak jelas gitu masuk gedung ini bang bikin konten segala macam tanpa izin gitu betul dari sih kalau kita bikin konten tuh harusnya kita izin dulu sama pihak setempat gitu iya kan? ini kalau dia izin mungkin dia izinin nah ini dari? iya ngolong-ngolong malem ini kita ikut, jam 11, ya kira kayak 5 orang, 3 orang nggak masuk ini mengganggu inilah orang warga-warga disini istirahat gitu jadi guys sekian dari saya nih bersama bang, sampe? bang Pai bang Pai oke, di akhiri sampe disini ya jangan lupa untuk lihat video selanjutnya